Ngerinya unggahan terakhir pelaku sebelum aksi buli siswa SMP Cilacap, Ungkit Soal Lemah, mematikan. Terungkap unggahan terakhir pelaku MK, 15, sebelum aksi buli adik kelasnya siswa SMP di Cilacap. Belakangan akun media sosial Facebook milik MK, 15, ramai dihujat oleh netizen yak mengungkapkan amarah. Dalam akun Facebook MK yang berinisial is, diketahui dirinya sering mengunggah konten agamis. Siswa kelas 9 di SMP Cilacap, Jawa Tengah, ini tampak membagikan aktivitasnya. MK bahkan juga beberapa kali terlihat mengunggah foto dengan keterangan yang bernada religius. Jika tidak bisa berlomba dengan orang shaleh dalam hal ibadah, maka berlombalah dengan para pendosa dalam hal istighfar, tulisnya. Selain itu dirinya juga memiliki channel YouTube yang berisi kegiatannya mengikuti kajian. Namun imbas perbuatannya membuli adik kelasnya, FF, unggahan konten dari MK justru ramai dihujat netizen. Diikat mukanya kasih sambal juga nangis. Status ma teusarwa jengge kalakuana hariwang. Muka sama kelakuan disamain buruknya ya, dek. Pemburu penjara semoga lu memfusuk ye di penjara, jikapun keluar habis lu sama warga, tulis sejumlah netizen. Dalam akun media sosialnya tersebut, MK pernah posting video sedang merokok dalam sebuah ruangan, seperti kamar. Terlihat remaja berusia 15 tahun ini merokok kemudian mengeluarkan asap berbentuk bulat. Dalam keterangan unggahan, MK menulis keterangan, membunuh tanpa menyentuh. Sementara di videonya ia menuliskan kata-kata lain. Saya diam bukan berarti saya lemah, hanya saja waktunya belum tepat. Ingat, ular kobra tidak memiliki senjata, tapi dia memiliki bisa yang mematikan, tulis kalimat yang tertera dalam video. Tak sampai di situ saja, akun diduga milik orang tua pelaku juga ramai di serbu netizen yang sudah menuliskan amarahnya. Publik dibuat kesal dengan tindakan pelaku sehingga tak segan balik menegur orang tua pelaku. Sebelum akun media sosialnya ramai diamuk masa, orang tua pelaku sempat mengurai rasa bangga ke MK. Terlebih pelaku kabarnya pernah meraih prestasi di bidang pendidikan. Dalam akun Instagram SMP, pelaku pernah diposting sebagai juara Tartil Putra dalam Lomba Mabsi SMP Sekecamatan. Lomba Tartil adalah lomba membaca Al-Quran secara murotal atau tadarus dengan menggunakan kiraat. Selain itu, orang tua pelaku juga pernah mengurai unggahan yang menunjukkan rasa bangga ke pelaku. Ibunda pelaku, N, mengaku bangga saat anaknya mau tinggal di pesantren. Di sisi lain, tabiat buruk MK kini terkuat. Ia disebut kerap berpindah-pindah sekolah hingga masuk daftar hitam. Semula MK bersekolah di sebuah pondok pesantren, Ponpes, di daerah Tasik Malaya. Namun, ia kerap kabur dari sekolah tersebut dan kemudian dipindahkan ke SMP di Majenang. Terima kasih telah menonton!